Intro 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 Perhelatan piala AFF 2018 yang lalu Sepertinya memberikan warna sendiri bagi bomber timnas sepak bola Indonesia Alberto Gonsalves Sebab mohon piala AFF tersebut menjadi bagian sejarah bagi pemain milik Madura United ini Walaupun skuad Garuda gagal setelah hanya sampai penyisian grup dan gagal melenggang ke babak semifinal Namun dalam piala AFF 2018 tersebut menandakan Alberto Gonsalves seutuhnya sebagai seorang warga negara Indonesia Alberto Gonsalves da Costa lahir di Brazil 31 Desember 1980 Namanya lebih dikenal dengan Beto Gonsalves Usianya sudah tidak mudah lagi, namun ketangkasannya dalam mengolasi kulit bundar masih belum habis Dirinya tetap jadi predator yang disegani para beg lawan Alberto Gonsalves kini telah menginjak usia 39 tahun Meski usianya sudah hampir kepala 4, nalurinya untuk membobol gawang lawan masih tetap tajam Dan posisinya di lini serang masih tidak tergantikan Sejak kecil, Beto Gonsalves harus bekerja keras untuk perlatih sepak bola Kala itu, ia masih bermain di Sport Bellum Untuk berlatih, Beto Gonsalves harus mengayuh sepedanya sejauh 10 km Beberapa waktu kemudian, ia pindah ke klub tuna Klub ini berjarak lebih dekat dengan rumah Beto Gonsalves Di tahun 2005, Beto bermain di Remo dan memulai peruntungannya Ia pun sudah bisa membeli motor sendiri Setelah membela Sport Bellum, Beto Gonsalves pindah ke Villarica pada tahun 2000 Pada tahun yang sama, ia pindah ke Sauraimundo hingga tahun 2001 Setiap hari, pagi dan sore saya harus menempuh perjalanan sejauh 10 km dengan sepeda rusak Sadranya tidak berfungsi dengan baik Itu saya lakukan cukup lama sampai akhirnya saya pindah ke klub tuna yang jaraknya lebih dekat dengan rumah saya Di Remo, saya akhirnya bisa membeli motor sendiri dan tidak perlu memakai sepeda lagi Jadi mama tahu sekali bagaimana saya bekerja keras untuk mendapatkan apa yang saya raih sejauh ini Beto Gonsalves memang sering berpindah-pindah klub Sebelum bergabung bersama tuna lusuh, ia pernah tercatat membela berbagai klub Beto Gonsalves pertama kali merumpung di Indonesia bersama Persi Jab Jepada di tahun 2008 hingga 2009 Kemudian, ia membela Persi Pura Jayapura pada 2009 hingga 2010 Selama kurun waktu tersebut, Beto Gonsalves tampil dalam 28 pertandingan dan mampu mencetak 18 gol Sempat bermain di Tempo, pada tahun yang sama, ia kembali memperkuat Persi Jab Jepada pada tahun 2010 hingga 2011 Ia pun berhasil mengoleksi 4 gol dari 14 kali penampilannya Pada tahun 2011, Beto Gonsalves kembali memperkuat Persi Pura Jayapura Ia pun tampil gemilang Hingga tahun 2012, Beto Gonsalves mampu melesatkan 25 gol dari 34 pertandingan bersama Persi Pura Jayapura Sempat membela Arema pada tahun 2013 hingga tahun 2014 Lalu bergabung dengan Penang pada tahun 2015 hingga 2016 Dan Sriwijaya FC pada tahun 2016 hingga 2018 Pada tahun 2019 hingga saat ini, Beto Gonsalves membela Madura United Penampilan impresif saat masih berseragam, Sriwijaya FC akhirnya bermuara dengan panggilan bersama timnas Indonesia U23 pada ASEAN Games lalu Beto dapat bermain untuk tim nasional Indonesia di level internasional Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 6 Februari 2018 Menjelang perhelatan ASEAN Games 2018 Beto dipanggil oleh pelatih Louis Mia Untuk membela timnas U23 sebagai salah satu pemain senior yang akan bermain dalam dua pertandingan uji coba melawan Thailand Ia mengaku bangga dengan pemanggilan ini Karena baginya, hal tersebut merupakan prestasi tertingginya Bisa mendapatkan kesempatan bermain untuk negara Bersama timnas Indonesia U23 pada ASEAN Games lalu Beto berhasil mencetak 4 gol Pencapaian ini tentu luar biasa lantaran ia merupakan satu di antara pemain yang paling akhir gabung dengan skuad merah putih Memang, Beto sesungguhnya merupakan pemain asal Brazil Akan tetapi, ia memutuskan pindah ke warga negara Anja di Indonesia karena sudah terlanjur cinta dengan tanah air Saya sudah lama main, hidup, dan berkeluarga di Indonesia Hampir segala sesuatu di hidup saya, saya dapatkan di Indonesia Indonesia adalah rumah kedua saya Saya lahir di Brazil, tapi saya sudah lama di sini Meski bukan lagi warga Brazil, Beto menegaskan keluarganya tetap bangga dengan statusnya saat ini Bahkan, keluarganya menangis saat melihatnya mencetak gol untuk kemenangan timnas U23 Indonesia Kedua orang tuanya, yakni Husi Alberto dan Hasirema Costa Disebutnya memang punya impian melihat anaknya menjadi pemain timnas Mereka mendukung keputusan saya jadi warga negara Indonesia karena seluruh yang saya dapatkan dari karir saya di Indonesia Saya bisa membeli rumah yang layak dan kendaraan untuk keluarga Jadi, sewaktu saya main di timnas kemarin, mereka nonton bareng di Brazil Mama juga sampai menangis saat melihat saya bikin gol Semua di Brazil sangat menyukai sepak bola dan sebuah kebanggaan besar dan tertinggi jika bisa main untuk timnas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!